guys kali ini gua berada di salah satu pusat perbelanjaan ya kali ini gua lihat-lihat dispenser ini dispenser portable dispenser yang budget murah pas buat anak kos dan juga rumahan dan juga cocok untuk buat kado mungkin ya Nah ini macam-macam banyak sekali nih jenis-jenis dispenser portable ini kita mulai dari yang paling kiri ya terlihat disitu ada dispenser kosmos ya Hai ini tipenya tertulis CWD 1060 situ ada dua tombol buat air penas dan juga air normalnya ini kisaran harganya sekitar 100-200 ribu ya ya guys lihat ini walaupun kecil ya untuk di kardusnya saya lihat tadi ada gambar gajah yang naikin dispenser terjadi artinya simbolnya bahwa walaupun kecil ini cukup kuat untuk pakai galon yang standar ya jadi aman walaupun kecil kayaknya di belakangnya ada tombol ini untuk tombol on-off nya untuk air panasnya ya ya Nah ke sebelahnya lagi ini ada nanotech nt859 nanotech ini juga murah banget ya 100-200 ribuan ukurannya agak lebih tinggi dikit cuman di kosmos tadi ini mereknya emang jarang didengar ya kayaknya guys tapi enggak masalah lagi murah sikat aja hajar beli ini untuk belakangnya ya sama ada tombol on-off nya juga dan bergeser ke kanannya guys ada kosmos kembali dengan tipe CWD 1138 ini berwarna ungu kekringan ya guys ini cantik banget ya recommend ya untuk desainnya lebih agak lebih tinggi dibanding kosmos yang pertama tadi yang kecil tadi yang slim ini yang lebih tinggi ini tampak belakangnya guys sama ada kayak sirkulasi dibuat uang panasnya uap panasnya lebih tepatnya ini juga murah guys cuman 200ribuan sampai 300 ini ada Mas Pion guys Mas Pion dengan tipe EX18 pas 18 PAS warna biru dan putih ini desainnya harga 200-300 ribu guys ini ada untuk air panas dan juga air normal kita lihat belakangnya sama ada on-off tombolnya ada buat sirkulasi pembuangan panasnya misalnya lebih elegan ya lebih kokoh kelihatannya dan di sebelahnya lagi ada dispensernya Miyako Miyako WID 190 PH WID 190 PH ini sama guys harganya 200-300 ribuan ini tombol belakangnya guys ada sirkulasi buat pembuangan air panas ininya uap panas dan juga on-offnya nah ke sebelahnya lagi ini sama Miyako juga kok bedanya dimana guys ada tombolnya sama dua biru dan merah itu untuk air panas dan air normal hanya saja di depan itu ada tampak tulisannya super hot jadi ada pengaturannya guys buat yang lebih panas lagi panasnya kayaknya lebih ekstra dibanding yang standar tadi harganya mungkin agak lebih mahal sedikit ya dibanding yang ini ada 190 PH ini 190 PH WD 190 PH guys ini tampak belakangnya guys ini guys ada on-offnya juga ada sirkulasi pembuangannya dan yang terakhir ini mereknya terakhirnya siap SWD T 40 n nih guys warna pink dan juga putih ya cantik sekali disitu tertulis eh apa tuh luat dan juga easy clean ini tampak belakangnya dia lebih slim guys sama kayak pertama tadi hampir sama kayak Cosmos yang 1060 tadi itu lah guys untuk macam-macam dispenser ini guys tapi rata-rata semuanya kok nggak ada dinginnya ya cuman buat air panas dan juga air standar karena kenapa emang nggak pakai kompresor guys jadi kalau yang pakai kompresor itu lebih mahal itu biasanya yang bentuk portable kalau yang kayak ini enggak ada air dingin hanya air panas dan air normal Oke guys sekian review dan vlog dari saya mudah-mudahan bermanfaat jangan lupa tekan tombol like subscribe dan tanda loncengnya guys karena subscribe itu gratis alias gak bayar